Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Berarti akan maksud dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, Nats alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan sungguh sangat luar biasa. Ketika malaikat Tuhan mengumumkan kelahiran Juru Selamat yaitu Kristus, Tuhan. Malaikat itu dengan jelas menyatakan bahwa ia terbaring di dalam palungan. Biasanya kita malu mengakui sesuatu dari diri kita yang nampaknya hina dan rendah di mata orang. Kita berusaha menutupi kekurangan dan kehinaan kita secara lahiriah. Kita ingin nampak terhormat, kaya dan mulia di mata manusia. Tapi hal yang menakjubkan dari Tuhan sendiri adalah, Ia tidak malu untuk datang dalam kehinaan. Ia tidak malu mengakui bahwa dirinya lahir di sebuah palungan. Bukan di tempat yang istimewa dan mewah. Bukan di istana atau di tempat yang terhormat. Dan disini saudara kita melihat bahwa malaikat itu mendatangi para gembala terlebih dulu. Tuhan datang dengan mendekatkan dirinya dengan para gembala. Sebagaimana citra alegori yang seringkali disematkan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Masmur 23. Meskipun profesi gembala kambing domba umumnya tidak dihormati. Tapi Tuhan mengumumkan kelahirannya sebagai manusia kepada mereka terlebih dahulu. Kita dapat mengerti disini saudara tentang kerinduan Tuhan. Untuk menjangkau semua orang dari setiap lapisan kehidupan. Tuhan Sang Juru Selamat memasuki dunia dalam keadaan yang sederhana. Lahir dari keluarga biasa-biasa dan tidak terlalu mencolok. Ia meninggalkan kemuliaannya. Mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Para gembala domba yang terlupakan. Yang ditinggalkan dan dalam pergumulan. Diberikan harapan yang tak terbilang harganya. Mereka menerima kabar, sukacita, kasih, anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Para malaikat itu tidak datang dan membagi-bagikan uang bagi gembala-gembala domba itu. Tapi mereka memberikan hal yang jauh lebih berharga. Yaitu berita keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, dalam pergumulan kita. Ingatlah bahwa kabar sukacita keselamatan selalu menjadi kabar yang terbaik. Jangan biarkan keadaan di dunia ini membuat kita kehilangan sukacita ini. Kita bisa saja ada dalam berbagai situasi yang sulit. Seperti halnya para gembala. Atau kita sebaliknya ada dalam keadaan yang sejahtera secara ekonomi. Dalam keadaan apapun, ingatlah selalu bahwa bukan hal lahiriah yang membuat kita bersukacita dan berbahagia. Tapi kabar keselamatan dari Tuhan, itulah yang menjadi sukacita kita yang terbesar dan yang terutama. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan kehilangan sukacita karena keselamatan yang telah kita miliki di dalam Kristus. Ingatlah akan kasih Tuhan kepada kita. Keadaan dunia boleh tidak pasti. Situasi kehidupan bisa diwarnai dengan berbagai persoalan. Tapi ingatlah terus akan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Jalanilah hidup dengan sukacita. Karena ada harapan dalam pergumulan. Ada terang dalam kegelapan. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang rendah hati dan percaya. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan yang kudus dan maha agung. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau telah merendahkan dirimu, mendekatkan dirimu kepada kami. Sehingga kami dapat dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyingkirkan segala ketakutan kami. semua keputus asaan dan ketiadaan harapan kami dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir, datang ke dunia, mengandugerahkan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini adalah sukacita besar yang kami miliki. Sukacita yang terutama di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami jalani, kami dapat tetap bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa sudah seharusnya kami menjalani hidup kami ini dengan sukacita karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Masalah apapun yang ada yang kami hadapi tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan sediakan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan dan biarlah dalam semuanya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, dalam masalah, yang sedang terikat, kuasa kegelapan agar Tuhan menjamah. Sembuhkan ya Tuhan yang sakit. Berikan kelepasan dan kemenangan dan nyatakan pertolonganmu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada pertolongan yang nyata di dalam kuasamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk selalu hidup dalam sukacita keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.